Kereta berdarah jilid 2. Sehabis berkata dia tertawa tambahnya, kau pun tahu ayahmu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ayahnya Siautan Moai Moai, aku tidak akan berani memperlakukan tidak senonoh terhadapnya. Ketika H.O. Olieh mendengar Ciu Pak mengungkit-ungkit juga tentang Koan Ing, mendadak di dalam benaknya terlintas satu ingatan, segera dia pikirkan satu siasat yang sempurna. Ciu Pak melihat H.O. Olieh tidak mengucapkan sepatah kau pun dia segera mengerutkan keningnya. Kenapa seketika itu juga H.O. Olieh terjaga kembali dari lamunannya dengan amat terkejut, oh 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 oh, dia sudah diantar pergi dari sini. Apa tanya Ciu Pak terperanjat, sedang sinar matanya berkedik-kedik tak henti-hentinya. H.O. Olieh tertawa paksa. Karena ingin mengetahui jejak dari kereta berdarah, begitu berhasil menawan dirinya kami sudah membawa dia pergi untuk disiksa, saat ini sudah tidak ada lagi di sini, dengan pandangan ragu-ragu Ciu Pak memandang diri H.O. Olieh beberapa saat lamanya, lama sekali baru terdengar dia mendengus dengan dinginnya. H.M.M.M., H.M.M., kau jangan menganggap aku seorang manusia yang mudah dipermainkan. Walaupun pada mulutnya dia berbicara begitu, tetapi di dalam hatinya merasa ragu-ragu juga, dengan kekuatan dari perkumpulan tiang gongpang, untuk membawa seorang jago yang memiliki ilmu silat biasa saja bukanlah suatu pekerjaan yang sukar. Bahkan untuk kirim dia pergi dari tempat ini pun merupakan suatu urusan yang mudah sekali dikerjakan, tetapi dia pun merasa curiga bahwa H.O. Olieh sudah menganggap dia tidak berani melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap diri Seng Xiaotan sehingga sengaja berkata tidak ada. Sekali lagi H.O. Olieh tertawa paksa. Bila mana Ciu Kongcu percaya terhadap diriku, aku segera akan kirim orang untuk pergi mengejar, mungkin setengah jam kemudian sudah bisa sampai di sini kembali. Dengan beberapa patah kata dari H.O. Olieh ini membuat perasaan curiga yang semula meliputi hati Ciu Pak segera tersapu bersih dari dalam hatinya, dia pun tidak takut H.O. Olieh bisa melakukan sesuatu perbuatan terhadap dirinya, dia segera mendengus. H.O. Olieh, baiklah aku beri setengah jam buat kau orang. H.O. Olieh segera mengangguk dan putar badannya berjalan menuju ke ruangan dalam. Ciu Pak tetap berdiri dengan amat dinginnya di tempat semula, selama ini dia selalu bersiap sedia terhadap segala. Macam permainan gila dari H.O. Olieh, dia tak ingin membuntuti diri H.O. Olieh, dalam anggapannya asalkan Seng Xiaotan masih ada di tangannya H.O Olieh tidak akan berani melakukan sesuatu. Sesuatu yang merugikan dirinya. K.O. Aning yang diam-diam mencuri lihat dari balik jendela, ketika melihat Seng Xiaotan tertawan, di dalam hati diam-diam merasa amat terperanjat, akhirnya dia dengar pula beberapa patah perkataan dari H.O. Olieh yang sangat membingungkan, membuat dia semakin merasa bingung tujuh keliling. Dengan cepat H.O. Olieh berjalan mendekati samping badan K.O. Aning kemudian memberikan tanda dengan lirikan macu kepada kedua orang pengawal yang ada di sampingnya untuk menggotong tubuh K.O. Aning menuju ke salah satu kamar di samping ruangan tersebut. Tanpa banyak pikir panjang lagi H.O. Olieh membebaskan jalan darah dari K.O. Aning, kemudian ujarnya sambil merangkap tangannya memberi hormat. K.O. An Syao Hiap, ini hari kau orang harus membantu perkumpulan kami, K.O. Aning tidak paham apa arti dari perkataan dari H.O. Olieh ini, dia segera mengerutkan alisnya kebingungan. H.O. Tai Hiapka sedang membicarakan urusan apa, aku K.O. Aning sama sekali tidak paham, ujarnya, aku ingin sekali agar K.O. An Syao Hiap mau menyamar sebentar sebagai suhumu, sekali lagi K.O. Aning dibuat melengak. Dengan cepat H.O. Olieh membetulkan perkataannya, maksudku menyamar sebagai suhumu Kongbun Yew Tai Hiap, mendengar perkataan itu K.O. Aning menjadi paham apa maksudnya yang sebenarnya, dia membantah, kau sudah. Salah sangka, suhumu bukan Kongbun Yew, suhumu adalah si pendekar pedang menyendiri dari gunung Chen Leng, sekarang ganti H.O. Olieh yang dibuat melengak, dia mengira K.O. Aning adalah anak muridnya Kongbun Yew, siapa sangka ternyata dugaannya sama sekali meleset. Tetapi urusan ini sudah menjadi begini, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa sambungnya, untuk menolong Syao Tau Chu harap K.O. An Syao Hiap mau memberi bantuan kepada kami, K.O. Aning yang baru saja kena ditawan oleh serangan Seng Syao Tan dalam hati masih merasa sangat tidak puas, Kini dia diminta untuk menyamar sebagai Kongbun Yew hatinya semakin heki. Bukankah lebih bagus lagi kalau kau serahkan saja diriku kepadanya H.O. Olieh tertawa, dengan pengalamannya yang luas dan pengetahuannya yang mendalam hanya di dalam sekali pandang dia sudah dapat mengetahui kalau K.O. Aning sedang menglumbar sifat kebocah-bocahannya. Ujarnya kemudian sambil tertawa, K.O. An Syao Hiap, jangan dibilang Ciu Pak itu seorang manusia yang tidak bisa dipercaya, dengan memandang perasaan jerinya terhadap Pangcu kami sesudah dia berhasil menawan diri Syao Tau Wicu tidak mungkin dia orang mau melepaskannya kembali. Coba K.O. An Syao Hiap bayangkan saja jika dia tidak mau melepaskan dia orang akan apa jadinya. Sekarang urusan sudah jadi begini, kecuali K.O. An Syao Hiap seorang tidak ada lagi yang bisa memberi pertolongan untuk membebaskan diri Syao Tau Wicu. K.O. An In yang mendengar perkataan dari H.O. Oliyah ini tak terasa hatinya bimbang juga, sebetulnya dia ingin pergi menolong Seng Syao Tan, tetapi baru saja dia kena tawan oleh dirinya kini bila mana dirinya harus pergi menolong dia. Orang harus ditaruh ke mana wajah sendiri? Dia betul-betul merasa tidak enak untuk terbuat itu, sejak semula H.O. Oliyah sudah tahu perasaan hati K.O. An In ini, tetapi dia tidak sampai mengutarakannya keluar. Urusan seperti ini kita manusia golongan pendekar dan menghiong H.O. Ohan siapa bisa melakukannya, jikalau K.O. An Syao Hiap tidak mau melakukannya dikarenakan tadi Syao Tau Wicu sudah berbuat salah terhadap dirimu, aku H.O. Oliyah juga tidak akan memaksa. K.O. An Syao Hiap boleh meninggalkan tempat ini sesukanya. Biarlah urusan yang ada di sini aku H.O. Oliyah memikirkannya seorang diri, aku rasa akhirnya urusan tentu akan mencapai penyelesaiannya dengan sendirinya, K.O. An In yang hatinya dipanasi oleh beberapa patah kata dari H.O. Oliyah ini membuat sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat, ujarnya kemudian. Tapi aku takut penyamaranku tidak persis, H.O. Oliyah yang mendengar K.O. An In sudah menyangguti, hatinya menjadi amat girang. Soal ini K.O. An Syao Hiap boleh berlegah hati, ujarnya dengan cepat K.O. An Tai Hiap sudah lenyapkan diri dari bulim kurang lebih 50 tahun lamanya, dengan usia dari Ciu Pak sekarang ini tidak mungkin dia pernah bertemu dengan dia orang tua, apalagi aku pun bisa membantu sedikit buat kamu orang. K.O. An In yang merasa dirinya sudah memberi kesanggupan sudah tentu harus melakukannya dengan rela hati, dia tahu Kong Cu tak berbudi bukan manusia yang dapat diganggu senaknya, sedikit berbuat salah saja mungkin bisa membuat urusan semakin menjadi kacau. Dengan pandangan amat tajam H.O. Oliyah memperhatikan wajah K.O. An In, lalu ujarnya, yang perlu kau perhatikan, asalkan suara serta gerak-gerikmu sangat lues tanpa rasa. Kikuk, urusan sudah tentu akan berhasil, sekarang biar aku bantu ubahkan sedikit wajahmu kemudian kita latihan satu kali, aku kira urusan tidak akan ada bahayanya. Di dalam hati K.O. An In sudah membuat perhitungan yang masak, dengan berdiam diri dia segera mengangguk. Ciu Pak yang seorang diri berdiri menanti di tengah ruangan kini sudah sedikit merasa tidak sabaran, matanya dilirikan ke kanan ke kiri melihat keadaan sedang wajahnya kelihatan amat murung. Terlihatlah dengan menggendong badan Seng Siautan dia berjalan menuju ke sebuah bangku, sesudah duduk di atas bangku dan meletakkan badan Seng Siautan ke atas tanah dan menotok jalan darah pulasnya. Setelah itu dengan amat tajam dia memperhatikan wajahnya. Dia merasa wajah dari Seng Siautan sangat cantik sekali. Semakin melihat dia merasa semakin tertarik, mendadak dia melepaskan topi yang menutupi kepalanya, seketika itu juga gulungan rambut yang amat panjang terurai ke bawah, dia menjadi tertegun. Di dalam benaknya dia sama sekali tidak menyangka kalau wajah Seng Siautan semakin cantik lagi tanpa memakai topi itu, walaupun orang lain menyebut dirinya sebagai Kong Cu tak berbudi tetapi sekarang merasa sayang juga untuk melepaskan diri Seng Siautan. Dia tahu ayahnya Seng Suim bukanlah manusia yang bisa dipermainkan senaknya, jika dia harus melepaskan diri Seng Siautan maka di dalam menghadapi ayahnya Seng Suim tak akan mengalami kesulitan. Berpikir sampai di situ tak terasa lagi pada ujung bibirnya tersunggihlah salah satu senyuman yang amat tawar. Pada saat yang bersamaan mendadak terdengar olehnya suara bentakan keras yang amat kelusar diikuti tubuh hao olieh terlempar masuk ke tengah ruangan, dia menjadi termangu-mangu, sedang tubuhnya dengan amat cepat bangkit berdiri. Baru saja badannya bergerak, terlihatlah seorang Siyu Chai berusia pertengahan dengan menggembol sebilah pedang berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang amat perlahan. Tubuh hao olieh terus-menerus mundur ke belakang, tombaknya yang ada di tangan dengan cepat diputar ke depan dadanya kemudian dengan sekuat tenaga menusuk ke arah dada si Siyu Chai pertengahan itu. Si Siyu Chai berusia pertengahan itu cuma tertawa menghina, tangan kanannya diputar satu lingkaran di depan dada kemudian dengan sangat mudahnya dia berhasil menghindarkan diri dari tusukan hao olieh lalu memukul dengan amat tepatnya ujung tombak tersebut. Terkena sampokan tangan Siyu Chai berusia pertengahan itu tak tertahan lagi ujung tombak tersebut patah menjadi dua bagian. Bab tiga dengan amat terperanjat hao olieh mundur dua langkah ke belakang. Dalam hati Siyu Pak merasa amat terperanjat, dengan gerakan yang begitu mudah si Siyu Chai berusia pertengahan itu sudah berhasil menghancurkan ujung tombak yang sedang melancarkan serangan ke arahnya. Jika dilihat dari gerakan tersebut jelas sekali kalau tenaga dalam orang ini tidak berada di bawah tenaga dalam alihahnya. Dia merasa agaknya gerakan tangan orang ini pernah didengarnya, pikirannya dengan cepat berputar. Mendadak hatinya terasa berdesir, jurus serangan yang menggunakan putar setengah lingkaran di depan dada cuma ada seorang yang menggunakannya yaitu keluarga dari Tian Yeu Hei Tiang Kongbun Yeu. Berpikir sampai di situ dengan cepat dia berteriak. Tahan hao olieh mundur dua langkah ke belakang sepatah kata pun tidak diucapkan sedangkan si Siyu Chai berusia pertengahan itu dengan pandangan sangat dingin memperhatikan diri Siyu Pak kemudian dengan kerasnya mendengus. HMM, kau memiliki ilmu mayat membusuk, sudah tentu anak murid dari Ciu Tong siluman tua itu, dalam hati Ciu Pak semakin bergidik pikirnya, sungguh tajam pandangan matel orang ini, cuma di dalam satu kali pandangan saja dia sudah tahu kalau aku memiliki ilmu mayat membusuk. Segera dia mengangguk, Ciu Tong memang ayahku, apakah saudara adalah paman Kong si Siyu Chai berusia pertengahan itu tertawa dingin. Kalau sudah tahu aku si orang tua, kenapa tidak cepat menyikir dari sini HMM, kau kira urusan kereta berdarah adalah urusan yang dapat dicampuri oleh kalian dari angkatan muda Ciu Pak melengak, sebenarnya saat ini dia sudah ada di atas angin, sudah tentu dia orang tidak ingin meninggalkan tempat ini dengan begitu mudah, Apalagi jurus serangan yang baru saja digunakan Kong Bung Yew ini sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu keandahan atau keistimewaan, dengan memperlihatkan tertawa. Paksa, dia berseru, paman Kong. Tanda petik, Kong Bung Yew segera melototkan matanya bulat-bulat, potongnya setengah berteriak, cepat kau pulang beritahu sama si siluman tua, katakan saja kereta berdarah sudah muncul kembali, Kita pun harus bergebrak coba-coba lihat siapa yang lebih unggul, ayuh cepat menggelinding dari sini, sehabis berkata tangan kanannya di ayun sebilah pedang pendek dengan kecepatan yang luar biasa meluncur ke depan, Tapi baru saja meluncur sampai di tengah jalan pedang itu mendadak berputar dan berbelok ke samping untuk kemudian meluncur dan menancap di atas dinding. Ciu Pak merasa sangat terperanjat, ilmu pedang semacam ini selamanya dia tidak pernah mendengarnya, segera dia berjalan mendekati dinding, terlihatlah pedang pendek itu sudah tertancap ke dalam dinding sampai ke gagangnya, Dia benar-benar merasa sangat terkejut, kelihatannya tenaga dalam dari konggung IEU ini jauh lebih tinggi satu singkat dari tenaga dalam alihnya. Dia mencabut kembali pedang pendek itu, hatinya terasa semakin bergidik, kiranya pada tubuh pedang pendek itu tergoreslah sebuah garis berdarah yang amat panjang, Tidak salah lagi itulah tanda dari Partai Hiat Hopei, dia tidak ragu-ragu lagi, segera putar badannya memberi hormat. Terima kasih Paman Kong tidak turun tangan jahat kepadaku, sehabis berkata begitu tanpa menoleh lagi dia melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. H. O. O. Liah yang melihat Siupak meninggalkan tempat itu dengan terbirit-birit, segera berlari ke samping tubuh Seng Xiaotan bantu membebaskan dirinya dan totokan. Seng Xiaotan yang jalan darahnya terbebas dengan perlahan bangkit berdiri, dari kelopak matanya tak tertahan titik-titik air mati menetes keluar membasahi pipinya, selama ini dia tidak pernah menderita kekalahan seperti ini hari. K. O. Aning menghembuskan napas lega, dengan perlahan dia menghapus penyamarannya, pertempurannya tadi dengan diri H. O. Liah sudah tentu hanya pura-pura saja, sedang pedang yang dilempar tadi terlebih dahulu pada dinding setelah dipasang besi semirani ditambah pula dia memiliki pedang pendek peninggalan Partai Hiat Hopei Terima kasih kepadamu, ini hari kau menolong aku, lain kali aku akan membalas budi kebaikanmu ini, selesai berkata dengan amat dingin dia menghibaskan tangannya membawa H. O. O. Liah sekalian meninggalkan tempat itu. H. O. Liah tahu sifat dari Seng Xiaotan ini, dia pun tidak punya akal lain terpaksa dengan pandangan minta maaf dia memandang sekejap ke arah diri K. Aning K. Aning sendiri sama sekali T. O. Liah tidak mengira setelah dia menolong diri Seng Xiaotan dia bisa bersikap begitu dingin terhadap dirinya, saking gemasnya tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar, cuma matanya dengan pandangan melotot memandang bayangan Seng Xiaotan sekalian meninggalkan tempat itu Dia yang melihat mereka pada meninggalkan tempat itu tanpa menggubris dirinya lagi, dengan gusarnya mendepakan kakinya ke atas tanah, pikirnya, HMMM, bocah perempuan itu sungguh tidak punya aturan, lebih baik untuk selamanya jangan sampai bertemu muka kembali dengan dirinya Cuaca semakin menggelap, malam hari pun datang menjelang, malam itu dia beristirahat satu malam di sana, keesokan harinya baru berangkat kembali menuju ke arah utara K. Aning yang baru saja keluar dari pintu sebelah utara mendadak dari hadapannya berpapasan dengan seorang penunggang kuda yang bukan lain adalah si Kong Chu tak berbudi Ciupak, batinya menjadi amat terperanjat, pikirnya, aduh celaka Jangan sampai diketahui oleh dia orang, setelah mereka berdua saling lewat di sampingnya, hati K. Aning baru merasa sedikit lega, tiba-tiba Iih, terdengar si Kong Chu tak berbudi Ciupak berseru tertahan kemudian menahan tali les kudanya, dan putar balik kudanya melakukan pengejaran K. Aning tahu tentu Ciupak sudah menaruh perasaan curiga terhadap dirinya, pikirannya dengan cepat berputar memikirkan suatu care untuk meloloskan diri dari pengejaran tersebut Ciupak dengan cepat sudah berada di hadapan diri K. Aning, dia memandang sekejap ke arahnya kemudian pada ujung bibirnya tersunggihlah suatu senyuman yang misterius Tanyanya, Hei Siowko, Seng Siowtan sekarang ada di mana K. Aning yang melihat Ciupak sudah berada di hadapannya Dia segera sadar untuk menghindarkan diri sudah tidak sempat lagi Dia pura-pura melengat, siapa yang bernama Seng Siowtan Ciupak tertawa dingin sesudah memperhatikan kembali seluruh tubuh K. Aning beberapa saat lamanya Dia berkata kembali dengan perlahan, penyamaranmu sungguh mirip sekali, cuma suaramu Hei, hei, hei Ko Aning tahu Ciupak sudah mengenali dirinya, dengan amat tenangnya dia tersenyum, mendadak sepasang kakinya melancarkan tendangan menghajar perut kuda tunggangannya Membuat Seng Kuda dengan cepat berlari ke depan Ciupak yang melihat Ko Aning tertawa, dia mengira dia mau mungkir kembali, teringat kembali selama hidupnya baru untuk pertama kali dia mengalami penipuan yang demikian memalukan Perasaannya gusar segera membakar hatinya Dia sama sekali tidak menyangka Ko Aning bisa melancarkan tendangan menghajar perut kuda sehingga tunggangannya kesakitan dan lari ke depan Di dalam keadaan yang amat gelusar tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas sembari berteriak Mau lari kemana baru saja suaranya diucapkan keluar Tubuhnya laksana seekor burung elang sudah melayang ke tengah udara kemudian dengan dasyatnya menubruk ke tubuh Ko Aning Ko Aning dengan cepat mencabut keluar pedangnya Kemudian balas melancarkan satu tusukan dasyat mengancam punggungnya Dengan dingin dan mendengus tubuhnya dengan cepat menghindar ke samping Sedang tangannya tanpa menoleh lagi mencengkeram ke arah pedang pendek tersebut Sebaliknya tangan kirinya dengan amat cepat menghajar iga di badannya Ko Aning sama sekali tidak menduga kalau tenaga dalam dari Ciupak begitu tinggi Tangan kanannya dengan cepat mengendor kemudian berlari mengejar ke arah kuda tersebut Ciupak sendiri juga sama sekali tidak menyangka Ko Aning bisa melepaskan pedangnya Melihat serangannya tidak mencapai pada sasaran dia mendengus kembali Tangan kanannya dengan cepat menyambar pedang pendek itu dan dipandangnya lebih teliti Terlihatlah di atas tubuh pedang itu tergoreslah sebuah jalur merah darah Saat ini perasaan gusarnya sudah mencapai pada puncaknya Bukan saja dia sudah berhasil mengejutkan dirinya sampai melarikan diri terbirit-birit Bahkan kehilangan seorang penting juga Ciupak dengan amat gelusar mendengus Tubuhnya dengan cepat meloncat naik ke atas punggung kudanya dan mengejar ke arah Ko Aning Ko Aning tahu sifat si Kong Cu tak berbudi ini amat ganas dan kejam sekali Asalkan dirinya terjatuh ke tangannya Maka akibat yang akan diterima sukar untuk dibayangkan Dengan mengempit kencang perut kudanya dia melarikan tunggangannya itu dengan amat cepatnya Demikianlah segera terjadilah suatu perlombaan kuda saling kejar mengejar Kurang lebih satu jam kemudian jarak di antara mereka masih tetap sejauh tiga kaki lebih Kini jalanan di hadapannya adalah suatu jalan bukit yang amat terjal Ciupak tidak sabaran lagi Sambil bersuit panjang tubuhnya meloncat ke atas menubruk ke arah Ko Aning Ko Aning yang melarikan diri dengan menunggang kuda Mulai merasa tubuhnya amat lelah Kecepatan bergeraknya pun semakin berkurang Di dalam dua tiga kali loncatan saja Ciupak sudah berhasil menyandak belakang tubuhnya Ko Aning merasakan hatinya berdesir Dia tahu untuk melarikan diri tidak mungkin lagi Tubuhnya dengan cepat meloncat turun dari punggung kudanya Ciupak dengan cepat mengejar ke arahnya Pelapak tangan kanannya dengan dasyat menghajar arah belakang Ko Aning Dengan cepat Ko Aning menghindar ke samping Pedang panjangnya dicabut keluar dari sarungnya Setelah ujung pedangnya membuat gerakan setengah lingkaran di tengah udara Dengan hebat menebas pergelangan tangan Ciupak Ciupak bukanlah manusia yang goblok Dia bisa melihat kehebatan dari serangan pihak lawan Dia tahu ilmu pedang ini bukan lain adalah ilmu pedang Tian Yeu Tiam Hoat Yang menggetarkan seluruh dunia persilatan Dia tertawa dingin, tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara Kemudian berturut-turut melancarkan tendangan dasyat disertai lima pukulan gencar Ilmu silat dari Ciat Yeu Tiam memang sangat aneh dan amat sakti Setiap arah serangan yang dituju selalu jauh berada di luar dugaan Ko Aning Walaupun Ko Aning bukannya manusia yang belum pernah bertempur dengan ilmu silat yang demikian anehnya Tetapi untuk beberapa saat lamanya dia dipaksa repot juga untuk menangkisi setiap serangan Dia mulai merasa tangan dan kakinya mulai linu Kehebatan dari tenaga dalam Ciupak jelas sekali jauh lebih tinggi dari tenaga dalamnya sendiri Semakin bertempur dia merasa semakin terdesak di bawah angin Ciupak tahu musuhnya tidak bisa merabal kelemahan dari ilmu silatnya Segera dia menggunakan kesempatan ini semakin mendesak diri Ko Aning Membuat dia orang untuk berganti napas pun tidak sempat Walaupun dia ragu Ko Aning mempunyai sangkut paut dengan diri Ko An Bun Yeu Tetapi selama ini dia belum pernah menderita kerugian yang demikian besarnya Jika ini hari dia tidak berhasil melukai diri Ko Aning Maka namanya di dalam dunia Kangawa akan terganggu juga Ko Aning yang semakin lama semakin terdesak dalam hati Segera merasa amat mendongkol sekali Dia gemas kenapa ilmu silatnya sendiri tidak hebat Sehingga tidak dapat memberikan perlawanan yang lebih seru lagi terhadap lawannya Sebetulnya dia sudah terdesak di bawah angin Kini pikirannya bercabang dua terdengar Ciu Pak tertawa dingin Mendadak pedang panjangnya berhasil dipukul mabur oleh serangan musuh Ko Aning merasa hatinya berdesir Dengan cepat dia mundur tiga langkah ke belakang Ciu Pak tetap berdiri di tempat dengan dinginnya Lama sekali dia pandang wajah seng pemuda Kemudian ujarnya dengan dingin Kau boleh buntungi satu tangan dan satu kakimu sendiri Melihat di atas suhumu Aku beri kesempatan hidup buat dirimu Ko Aning mengerutkan alisnya Rapat-rapat Sepatah kata pun tidak diucapkan Bagaimana? Tidak tega EJ Si Kongcu tak berbudi itu tak henti-hentinya Kekalahanku kemarin hari dikarenakan ke orang Kamu tahu sudah mempengaruhi aku seberapa besar Jika kau tidak tega Mari biar aku yang mewakili kau turun tangan sekali lagi Ko Aning mengerutkan alisnya Dia tahu nyawanya sekarang berada di dalam cengkeramannya orang lain Buat dirinya sudah tentu tidak ada perkataan lain lagi Tetapi bila mana dia orang hendak memberikan siksaan kepadanya Dia sudah ambil keputusan untuk mengadu jiwa Ciu Pak tertawa-tawa ujarnya Orang lain memanggil aku sebagai si Kongcu tak berbudi Hal ini dikarenakan aku paling suka melihat mimik yang amat jelek dari orang yang sekarat Sambil berkata dia mulai mendesak ke arah diri Ko Aning Tetapi baru saja Ciu Pak maju dua langkah ke depan dari tempat kejauhan secara mendadak Berkumandang datang suara suitan panjang yang satu tinggi yang lain rendah Begitu mendengar suara suitan tersebut Air muka si Kongcu tak berbudi segera berubah sangat hebat Dia memandang sekejap ke arah diri Ko Aning Agaknya dia bermaksud membereskan dirinya terlebih dahulu Tetapi merasa tidak berani juga untuk tinggal lebih lama lagi di sana Dalam hati Ko Aning sendiri saat ini juga merasa sangat heran jika didengar dari kedua buah suara suitan itu jelas sekali kepandaian silat mereka amat tinggi Tetapi dia sama sekali belum pernah dengar orang berkata ada orang aneh yang menggunakan suara suitan mempertanyakan kedudukannya Sinar matu Ciu Pak segera berkelebat beberapa kali Tubuhnya dengan cepat berputar kemudian melarikan diri dengan mengambil jalan semula Ko Aning benar-benar merasa amat heran Dia tidak tahu jago dari mana yang sudah munculkan diri Sehingga membuat manusia semacam Ciu Pak pun ketakutan seperti itu Dalam hati benar-benar merasa tidak paham Di dalam sekejap saja suara suitan itu sudah berhenti Ko Aning tidak mau ambil penuli lagi Segera dia melanjutkan perjalanan menuju ke depan Kurang lebih seperminum teh kemudian tampaklah olehnya seorang kakek tua yang rambutnya sudah beruban dengan langkah sempoyongan berjalan mendekati dirinya Ko Aning segera menghentikan langkahnya Dia mengerutkan alisnya rapat-rapati pikirnya Eh eh eh, kenapa dengan orang tua ini? Agaknya dia menderita luka dalam yang amat parah Baru saja dia berpikir sampai di situ Mendadak tampaklah orang tua itu terhuyung-huyung kemudian rubuh ke atas tanah Ko Aning menjadi sangat terperanjat dengan cepat dia maju dua langkah ke depan memimbing bangun Loot yang kau Belum selesai dia berbicara Baru saja tangannya menempel pada pundak si orang tua Mendadak nampaklah tubuhnya secara tiba-tiba berdiri tegak Lima jari tangan kanannya laksana cakar macan dengan kecepatan bagaikan kilat mencengkeram tangan kanan Ko An kecepatan gerak dari orang tua itu sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Ko Aning untuk membalas Terdengar dia mendengus dengan amat berat separuh Badan bagian kanannya sudah menjadi kaku sedikit pun tak bisa bergerak Saking sakitnya keringat sebesar kacang kedelai sudah mengucur keluar membasai bajunya Kepandaian silat yang dimiliki si orang tua itu ternyata jauh berada di atas dirinya Bahkan dirinya pun sama sekali tidak menyangka dia orang bisa turun tangan membokong dirinya Saking tak tahannya terdengar Ko Aning berteriak Hei, tidak aku sangka di dalam dunia sekarang ini masih ada manusia yang tak tahu malunya Orang tua itu tertawa serak Segera dia menyeret badan Ko Aning mendekati dirinya Kau tidak kenal dengan aku si orang tua? Aku bernama Gwi Cunpak Seharusnya kau tidak boleh memaki aku orang tua Tau Ko Aning menjadi tertegun Kiranya orang yang ada di hadapannya sekarang ini adalah Tiat Lang atau Serigala Bajagui Bun Cunpak Suhunya si pendekar pedang menyendiri pernah memberitahukan kepadanya bahwa di dalam dunia Kang Ho Ada sepasang suami istri yang amat lihai dan sering muncul di dalam bulim mereka Bernama Tiat Lang atau Serigala Bajagui Cunpak Serta Cien Gu atau si Rase Perak Chau Tok Soat Karena kedua manusia ini mempunyai sifat yang sangat aneh Karenanya Suhunya sama sekali Tiat Kenal kepada mereka ini Sungguh tidak disangka olehnya Gwi Cunpak adalah manusia semacam ini Gwi Cunpak angkat kepalanya memandang sekejap ke arah empat penjuru Kemudian kepada Ko Aning ujarnya Aku dengar katanya kau orang adalah ahli waris dari Tian Yeu Hoi Giam Apa benar bukan seru Ko Aning dengan amat tawar sedang sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat Gwi Cunpak menjadi melengak kemudian tertawa dingin tak henti-hentinya Hei nenek tua teriaknya ke arah kejauhan Setan Cilik ini bilang bukan Baru saja perkataan dari Gwi Cunpak ini ucapkan dari dalam sebuah rimba Segera berkelebat keluar sesosok bayangan manusia Mana mungkin bukan serunya kurang puas Suara orang itu sangat aneh sekali laksana pekikan burung malam Membuat Ko Aning yang mendengar merasakan Seluruh badannya sangat tidak enak Dia tidak tahu siapakah orang ini Apakah mungkin si Rase Perak Chau Tok Soat Sedang dia berpikir terdengar Gwi Cunpak sudah berteriak kembali Hei nenek tua cepat kemari sambut ini Begitu dia menutup mulutnya Tubuh Ko Aning yang ada di tangannya dengan cepat dilemparkan ke arah Chau Tok Soat Ko Aning yang dilemparkan Gwi Cunpak ke tengah udara Segera merasa jalan darahnya lancar kembali Belum sempat dia melakukan gerakan tubuhnya Sudah diterima oleh si Rase Perak Chau Tok Soat Sedang jalan darah lengtai Hiatnya sudah terancam oleh telapaknya Sedikit saja dia mengerahkan tenaga dalam Maka jiwanya segera akan melayang Ko Aning menjadi sangat terperanjat tubuhnya Dengan cepat berbalik ke samping Sedang tangan kanannya dengan membentuk setengah lingkaran Melancarkan serangan dasyat menghajar tubuh Chau Tok Soat Baru saja serangan ini dikerahkan keluar Terdengar Chau Tok Soat sudah tertawa dingin Tubuhnya berkelebat ke samping lima jari Tangan kanannya dari telapak berubah menjadi mencengkeram Gerakan tubuhnya yang sangat cepat Bagaikan kilat ini membuat Ko Aning belum sempat berganti Jurus tangannya sudah berhasil dicengkeram oleh pihak musuh Chau Tok Soat yang berhasil mencengkeram diri Ko Aning segera berkata kepada suaminya Gwi Cunpak Memang bukan, mungkin dia anak murid dari Chu Yeu Sehabis berkata dia melepaskan kembali diri Ko Aning Dalam hati Ko Aning benar-benar merasa sangat terperanjat Dia sama sekali tidak mengira Kalau pandangan mereka berdua begitu tajamnya Cuma satu jurus saja dia Melancarkan serangan segera sudah diketahui oleh mereka Kalau dirinya bukanlah anak murid dan si Tian Yeu Hei Kiam Tapi, entah mereka berdua punya ganjalan sakit hati Apa dengan si Kong Bun Yeu itu Sambil berpikir pandangannya dengan amat tajam Memperhatikan kedua orang itu Tampaklah si nenek yang ada di hadapannya Mempunyai badan yang sangat kurus dan repot sekali Rambutnya sudah pada beruban Tetapi sepasang matanya amat tajam Bagaikan sebilah pisau Gwi Cun Pak memandang sekejap ke arah diri Ko Aning Kemudian ujarnya Hei si nenek reyot Lebih baik kita bunuh saja dirinya Dengan perlahan cotok soat mengangguk Tangannya dengan perlahan diangkat Siap dihajarkan ke atas batok kepala Ko Aning Pada saat itulah mendadak terdengar suara dengusan Yang amat berat berkumandang dari tempat kejauhan Dia menjadi sangat terperanjat Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang Walaupun suara dengusan itu tidak keras Tetapi amat jelas sekali didengar Bahkan seperti berkumandang keluar dari samping badannya saja Ko Aning sendiri pun merasa amat terperanjat Ketika dia menoleh ke belakang Terlihatlah di samping jalan tidak jauh dari tempat itu Munculah seorang kakek tua berjubah hijau Berdiri berjajar dengan seorang nona yang amat cantik sekali Ketika Ko Aning melihat ke arah gadis itu Mendadak dia berdiri tertegun Terasa olehnya wajah nona itu seperti pernah dikenalnya Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya Akhirnya teringat juga olehnya kalau gadis itu bukan lain Adalah Seng Siau Tan yang kemarin menyamar sebagai seorang lelaki Seng Siau Tan yang kini sudah berganti memakai baju perempuan Kelihatan sangat cantik sekali Membuat dia saking terpesonanya berdiri melongot Seng Siau Tan segera mendengus dan menoleh ke arah lain Pura-pura tidak melihat Ko Aning segera sadar kembali dari lamunannya Pikirnya di dalam hati Jago berkepandaian tinggi semacam dia Boleh dikata sangat sedikit jumlahnya Kakek berjubah hijau ini tentu si jari sakti Seng Suim adanya Gui Cunpak maupun Cautok Soat sama sekali tidak menyangka Secara tiba-tiba bisa muncul seorang yang berkepandaian demikian tingginya Bahkan kemunculannya tidak terasa oleh mereka Sinar metode dari Gui Cunpak dengan berkelebat Tanyanya dengan suara berat Siapa kau orang Tianggong Sin Cie? Kau juga tidak kenal balas tanya si kakek tua berbaju hijau itu dingin Seketika itu juga Gui Cunpak maupun Cautok Soat merasakan hatinya berdesir Walaupun di dalam hati mereka berdua sejak dulu sudah punya maksud Untuk mencoba-coba ilmu silat dari empat manusia aneh Tetapi nama besar dari Tianggong Sin Cie sudah cukup membuat hatinya kedar Sehingga walaupun Seng Suim kini sudah muncul di hadapan mereka Gui Cunpak berdua tidak berani memperlihatkan gerakan apapun Gui Cunpak yang mendengar nama besar dari Tianggong Sin Cie segera merasakan hatinya berdebar-debar Sesudah berusaha menenangkan hatinya dia berteriak kepada istrinya Hei nenek reyot, cepat bersiap sedia Si Rase Perak Cautok Soat pun kelihatannya merasa terkejut juga Mendengar suara teriakan dari Gui Cunpak Dia menjadi sadar kembali Tubuhnya dengan cepat berkelebat berdiri di belakang badan Gui Cunpak Sedang tangan kanannya ditempelkan ke atas punggungnya Nama besar mereka berdua berada di bawah nama-nama Sian, Hei Sin, Mo Empat Manusia Aneh Untuk menandingi kebesaran nama keempat orang itu mereka dengan amat rajinnya berlatih ilmu silat Dan menciptakan suatu ilmu aneh dari tenaga gabungan untuk mengalahkan musuh-musuhnya Tianggong Sin Cie, Seng Su Im ketika melihat mereka berdua walaupun sudah mendengar nama besarnya Bukannya lari pergi bahkan memperlihatkan gaya hendak melawan, membuat hatinya menjadi gusar Dengan dinginnya dia mendengus HMM, HMM, nama besar dari Tiat Lang Cien Hu Aku orang sudah pernah mendengar Jika ini hari aku orang tidak kasih sedikit hajaran buat kalian Tentu kamu sekali tidak akan tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Bab empat begitu selesai dia berbicara Tubuhnya dengan cepat berkelebat menubruk ke arah Chow Tok Saat Sejak Tiat Lang Cien Hu menciptakan ilmu ini Kali ini baru untuk pertama kalinya digunakan Sedang musuh yang dihadapi pun merupakan Seng Su Im yang memiliki kepandaian silat yang paling tinggi pada saat ini Dalam hati mereka berdua tak terasa merasa tegang juga Begitu dilihatnya tubuh Tianggong Sin Cie berkelebat Saking tegangnya tanpa pikir panjang lagi Gui Chun Pak sudah mengirim satu pukulan dasyat ke arah Seng Su Im Seng Su Im yang disebut sebagai Tianggong Sin Cie atau Si Jari Sakti juga tentu kehebatan ilmu Meringankan tubuh merupakan salah satu ilmu andalannya Sudah tentu pula sekali pukulan yang dilancarkan Gui Chun Pak tadi tidak mencapai pada sasarannya Gui Chun Pak yang melihat serangannya mencapai sasaran kosong untuk menghindar sudah tidak sempat lagi Jari tangan Seng Su Im sudah berhasil menyandak punggung si rasek perak Chow Tok Soat Segera Seng Su Im yang berhasil mencengkeram punggung diri Chow Tok Soat segera melemparkan badannya ke arah luar Ketika tangan kanannya diayunkan hatinya merasa sangat heran sekali Semula dia menganggap mereka berdua sedang menggunakan ilmu silat meminjam tenaga memukul lawan Walaupun ilmu tersebut mengutamakan tenaga dalam tetapi di dalam pandangan mereka sebagai jago-jago berilmu tinggi bukanlah suatu ilmu yang hebat Tetapi begitu dia melemparkan tubuh si rasek perak Chow Tok Soat ke depan segera tertampaklah olehnya badan mereka berdua sama sekali tidak berpisah dan bersama-sama melayang ke depan Dia tersenyum, dia tahu ilmu tersebut tidak lebih gubahan dari ilmu tenaga dalam meminjam tenaga menyerang musuh yang sudah diketahui olehnya Gui Chun Pak serta Chow Tok Soat yang terlempar ke tengah udara dengan cepat mereka berjumpalitan di tengah udara kemudian melayang turun kembali ke atas permukaan tanah dengan amat ringannya Gui Chun Pak menjongkokkan badannya ke bawah, dia pun saking gusarnya seluruh wajah sudah berubah menjadi merah padam Dengan sepasang metu yang melotot keluar, dia memandang tajam diri Seng Suim Begitu tubuh si rasek perak mencapai permukaan tanah dia segera meloncat naik ke atas punggung Gui Chun Pak Pada mulanya mengeluarkan suara suitan kegusaran Rambutnya yang sudah memutih pada berkibar tertiup angin agaknya dia benar-benar merasa amat gelusar ketika melihat mereka sudah terdesak di bawah angin Seng Suim yang berhasil melemparkan tubuh mereka berdua ke tengah udara tapi melihat keadaan mereka sama sekali tidak gentar pun, dia tidak berani berlaku gegabah lagi Dia belum pernah bertempur secara langsung melawan mereka berdua, bahkan sekali pandang saja dia sudah dapat melihat kalau ilmu silat yang digunakan oleh Tiat Lang Cien Hu ini sama sekali bukanlah ilmu silat biasa yang pernah ditemuinya Dia pun tahu berhasilnya tadi semuanya dikarenakan sikap gegabah dari kedua orang itu, sehingga memberikan kesempatan dirinya untuk merebut kemenangan Walaupun dalam hati dia sudah mulai waspadat tetapi pada air mukanya masih tetap tersungging suatu senyuman yang amat tawar Kini ada orang di dalam kalangan, bila mana sampai orang-orang di luaran mengetahui kalau dia Tiang Gong Sin Cie masih harus bersikap hati-hati terhadap dua orang Bu Ampue harus ditaruh kemana wajahnya Dengan amat tajam Gui Chun Pak memperhatikan diri Seng Suim, air mukanya sudah berubah menjadi merah padam, mendadak tubuhnya bagaikan seekor kata meloncat ke depan Sepasangnya tangannya melancarkan satu pukulan yang amat dasyat menghajar tubuh Seng Suim Pukulan yang dilancarkan keluar terasa amat aneh sekali, Seng Suim tertawa terbahak-bahak, pikirnya, HMM, dugaanku sedikit pun tidak salah Ilmu silat mereka berdua tidak lebih hanya gubahan dari ilmu meminjam tenaga yang sering terdapat di dalam bulim Dia tidak ingin memberi perlawanan kepada mereka dengan menggunakan ilmu jari saktinya Dia merasa jikalau untuk melawan manusia semacam ini pun dia harus mengeluarkan ilmu jari saktinya Bukankah nama baiknya di dalam dunia Kang Hoa akan terganggu? Dengan kepandaian silat yang dimiliki Seng Suim sekarang ini boleh dikata setiap jurus serangan dari setiap partai maupun perkumpulan Dan dia mengetahuinya dengan amat jelas, dengan enaknya dia melancarkan tiga pukulan sekaligus dengan menggunakan jurus Sintoh Pet Chiang atau ilmu delapan pukulan unta sakti dari Tian Sanpei Tiat Lang Chien Hau yang bergembet menjadi satu juga satu orang saja dengan Gui Chun Pak yang melancarkan serangan di dalam sekejap saja Mereka pun sudah melancarkan tiga puluh jurus banyaknya Seng Suim yang melawan mereka berdua dengan menggunakan jurus-jurus serangan yang acak-acakan sudah cukup membuat dia berada di atas angin Sudah tentu dia semakin tidak memandang sebelah mata pun kepada mereka lagi Tadi dalam hatinya Taurung merasa sedikit terkejut juga, tak disangka olehnya kedua orang manusia ini masih mempunyai sedikit ilmu simpanan yang begitu hebat Bahkan jurus-jurus serangan yang digunakan untuk menyerang dirinya pun bisa memaksa dirinya harus berpikir dulu sebelum melancarkan serangan Di dalam pertempuran yang amat sengit itu tak henti-hentinya Seng Suim berpikir terus Dia tahu jika dia harus bertempur sebanyak lima puluh jurus Banyaknya masih belum sanggup memukul rubuh mereka berdua Maka namanya di dalam bulim akan merosot Pada saat Seng Suim sedang merasa amat murung itulah mendadak Tiat Lang Chien Hau bersama-sama bersuit panjang Chien Hau meloncat turun dari punggung Tiat Lang Lantas mereka berdua dengan empat telapak tangan bersama-sama melancarkan serangan menghantam Seng Suim Seng Suim yang pikirannya sedang bercabang, kini melihat serangan musuh begitu gencar Hatinya merasa amat terperanjat saat inilah empat buah angin pukulan sudah berada di hadapannya membuat dia benar-benar terkejut Dengan cepat dia membentak keras, sepasang telapaknya bersama-sama melancarkan pukulan dasyat ke depan Beraaak di tengah suara benturan yang amat keras sehingga menggetarkan seluruh permukaan bumi Angin pukulan mereka berdua sudah berhasil dipukul balik oleh angin pukulannya Tanpa menanti mereka berdua berganti serangan kembali dengan perasaan amat gelusar Dia mencintikan jari tengah serta jari telunjuk tangan kanannya, sereet Sereet dua gulung angin serangan memecahkan kesunyian dengan amat cepatnya menghajar tubuh mereka berdua Untuk menghindar tidak sempat lagi, tanpa mengeluarkan sedikit suara pungti atlang serta Chien Hau rubuh ke atas tanah terhajar oleh sencilan tersebut Seng Suin segera mendengus, dia mundur satu langkah ke belakang kemudian melirik sekejap ke arah koan ing Pikirnya, jika aku betul-betul menggunakan ilmuku yang sebenarnya mereka tidak akan tahan lebih lama Tangannya dengan cepat bergerak kembali mebebaskan jalan darah mereka yang tertotok Ujarnya dengan amat dingin, ini hari aku lepaskan kalian pergi Lain kali jika sampai bentrok lagi dengan aku si orang tua, HMMM, kalian harus tahu tidak semudah ini aku mau lepaskan kalian Gui Chun Pak serta Chow Tok Soat yang sudah mengeluarkan ilmu andalan mereka Tian Ku Ye U Gong, atau burung elang meloncat di langit tetapi berhasil ditotok rubuh juga oleh Seng Suin Hanya di dalam satu kali kebutan saja, membuat hati mereka berdua rada merasa sedih Pada waktu yang lalu dalam hati mereka sudah menaruh minat untuk menjajal ilmu silat dari empat manusia aneh Kemudian merebut nama besar di dalam bulin, siapa sangka baru bertemu dengan salah satu dari empat manusia aneh Mereka sudah berhasil dipukul rubuh, saat itulah mereka baru tahu kalau kepandayan silat yang dimiliki mereka masih tertaut amat jauh dari kepandayan empat manusia aneh Kini mendengar Seng Suin mau melepaskan mereka dari kematian membuat hati mereka merasa amat girang, tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka berdua saling pandang sekejap Kemudian tanpa menoleh lagi sudah melarikan diri terbirik-birit, di dalam sekejap saja sudah lenyap tanpa bekas Ko An Ing yang melihat pertempuran antara mereka bertiga di dalam hari diam-diam merasa amat terperanjat dengan keandahan dari ilmu silat mereka bertiga boleh dikata baru pertama kali ditemuinya selama hidupnya Setelah Tiat Lang Cien Hu meninggalkan tempat itu, dengan perlahan Seng Siao Tan melirik sekejap ke arah Ko An Ing kemudian ujarnya kepada diri ayahnya Seng Suin Tia, kemarin hari orang ini sudah menolong aku satu kali, kali ini lepaskanlah dia pergi Seng Suin menyapu sekejap ke arah diri Ko An Ing urusan ini kau ingin diselesaikan secara bagaimana terserahlah kau lakukan sendiri, ujarnya sambil tertawa-tawar Seng Siao Tan dengan amat congkatnya segera menoleh ke arah Ko An Ing, ujarnya sambil mencibirkan bibirnya Hei, kau pun boleh pergi, sejak saat ini kita sama-sama tidak berhutang budi, lain kali kau harus sedikit berhati-hati Mendengar perkataan itu, dalam hati Ko An Ing merasa sangat tidak senang tetapi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua Karena kepandaian silat yang dimilikinya sampai sekarang ini belum sanggup untuk mengalahkan dia Terpaksa dengan hati mendongkol dia tidak memberikan reaksi, apalagi mengingat ngewanya pun baru saja ditolong oleh Seng Suin sewaktu Tiat Lang hendak mencabut ngewanya tadi Ketika Seng Siao Tan melihat Ko An Ing saking gusarnya sudah berdiri termangu-mangu di sana tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun Dengan amat bangga dia lemparkan satu senyuman manis Tia, mari kita pergi, ajaknya kemudian kepada ayahnya Sehabis berkata dengan tangan menggandeng Seng Suin mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu Kini tinggal Ko An Ing seorang diri yang berdiri termangu-mangu di sana dengan hati yang mangkel dan mendongkol Dia memandang bayangan tubuh Seng Suin mayah beranak yang meninggalkan tempat itu, pikirnya HMM, sekalipun keorang sudah menolong nyawaku tetapi tidak seharusnya bersikap begitu kasar terhadap aku Berpikir sampai di situ, tak tertahan lagi dia mendepakan kakinya ke atas tanah Sebenarnya dia pun ingin turun gunung, tapi ketika dilihatnya Seng Suin mayah beranak pun mengambil jalan itu Dia segera membatalkan niatnya, sebaliknya malah menuntun kudanya menuju ke tengah gunung Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian mendadak di jalanan gunung Di hadapannya muncul seorang kakek tua yang kurus kecil sedang memandang dirinya dengan pandangan yang sangat dingin Ko An Ing menjadi amat terperanjat, bukankah orang itu serigala baja Gwi Chun Pak adanya Tidak disangka sama sekali olehnya kalau dia orang ternyata tidak pergi Kelihatannya dia sengaja datang mencari dirinya Ketika dia menoleh ke belakang tampaklah di tengah jalanan sudah bertambah lagi dengan seseorang yang bukan lain adalah si Raseperak Chow Tok Soat Hei orang muda, terdengar Gwi Chun Pak berkata sambil tertawa dingin tak henti-hentinya Kau tak akan lolos lagi dari tempat ini Sejak tadi aku sudah menduga kalau Seng Suin pasti akan pergi meninggalkankah seorang Kami masih ada beberapa patah kata hendak ditanyakan kepadamu Ketika Ko An Ing melihat jalan mundurnya sudah terhadang, hatinya terasa amat berat, sepatah kata pun tidak dapat diucapkan Chow Tok Soat yang ada di belakang pun ikut membuka bicara Sebetulnya kami mengira kepandayan silat kami sudah seimbang dengan kepandayan empat manusia aneh itu Tapi sekarang kami baru tahu kalau kepandayan kami agaknya hampir-hampir jauh tertinggal Asalkan kau mau membawa kami mencari jejak kereta berdarah itu Kami segera akan lepaskan kau pergi Sambung Gwi Chun Pak lagi sambil tertawa dingin Ko An Ing tetap membungkam di dalam seribu bahasa Dalam ingatannya dia terus-menerus memikirkan urusan yang lain Terdengar Chow Tok Soat tertawa dingin lagi Dengan kepandayan silat yang kau miliki sekarang ini tidak ada kesempatan lagi buat kau memilih-milih Ujarnya, kau bisa menguntip dari daerah siang tiang sampai di sini sudah tentu mempunyai keterangan yang lebih luas lagi untuk membawa kami menemukan kereta berdarah tersebut Kini Ko An Ing terjebak kembali ke dalam hal yang sangat membahayakan Pikirannya segera berputar Batinnya, jika aku berhasil melatih ilmuku sehingga berada seimbang dengan kepandayan empat manusia aneh Maka tak akan ada lagi manusia yang berani mencari story dengan aku Kini dia tidak dipandang sebelah mata pun oleh Seng Siaw Tan Semuanya dikarenakan ilmu silat yang dimilikinya tidak cukup Kalau tidak mana mungkin Seng Siaw Tan berani memandang begitu rendah kepada dirinya HMM, pada satu hari dia harus memperlihatkan kepandayan silat yang sesungguhnya dihadapan Seng Siaw Tan Gui Chun Pak yang melihat Ko An Ing sedang termangu-mangu tanpa mengucapkan sepatah kata pun Segera dengan dingin dia mendengus Kau jangan pikirkan permainan busuk terhadap diriku bentaknya dengan keras Ko An Ing yang dibentak oleh Gui Chun Pak segera tersadar kembali dari lamunannya Dia menyapu sekejap ke arah dua orang itu Tiba-tiba dalam hatinya timbul suatu perasaan yang amat aneh Pikirnya lagi, jikalau ini hari aku tidak sanggup untuk melawan mereka berdua Buat apa pergi belajar ilmu silat yang lebih hebat lagi Pikiran yang sangat aneh ini, berkelebat di dalam benaknya Di dalam sekejap saja dia tidak memikirkan kembali mati hidupnya Tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas Tangan kanannya dibabat dengan dasyatnya menyambit pedang pendek itu ke arah musuh Kemudian tubuhnya sendiri berlari dengan cepat ke arah atas musuh Gui Chun Pak serta Chow Tok Soat sama-sama tidak menyangka Kalau Ko An Ing berani melarikan diri Untuk beberapa saat lamanya mereka berdua berdiri tertegun Pikirnya, HMM, bocah ini sudah tidak ingin nyawanya sendiri Kenapa dia orang tidak pikir-pikir dulu apa bisa lolos dari tangan kami berdua Sebentar kemudian mereka berdua sudah sadar kembali dari lamunannya Dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas Tetapi bersamaan dengan itu pedang pendek yang disambit oleh Ko An Ing tadi Dengan tepat menyambar di hadapan mereka Dengan cepat Gui Chun Pak menerima pedang tersebut Di dalam sekilas pandang saja dia sudah melihat Kalau pada tubuh pedang pendek itu tergoreslah sebuah goresan merah darah Bukankah pedang ini merupakan tanda dari Partai Hyatopei Tak tertahan lagi dia menjerit tertahan Tubuh Chow Tok Soat dengan amat cepatnya meluncur ke depan Saat ini di dalam pikiran mereka semua sudah menganggap Kalau Ko An Ing pasti tahu jejak dari kereta berdarah itu Karenanya mereka tidak akan melepaskan kembali mangsanya dengan begitu saja Kini tubuh Ko An Ing sudah berada kurang lebih 10 kaki dari mereka berdua Tetapi mereka berdua yang sudah mengambil keputusan untuk menawan Dia tubuhnya berkelebat semakin kencang lagi Satu dari kiri yang lain dari kanan dengan amat cepatnya mengejar diri Ko An Ing Ko An Ing begitu melayangkan badannya ketika melihat kedua orang musuhnya Masih ada kurang lebih 10 kaki jauhnya dari dalam hatinya Telah timbul suatu harapan Sinar matanya dengan cepat menyapu sekejap ke arah sekelilingnya Kemudian dengan amat cepatnya berlari masuk ke dalam sebuah buyan yang amat lebat sekali Tetapi jalanan di sekitar gunung ini, si Tiat Lang Cian Ku jauh lebih paham daripada Ko An Ing Ketika mereka berdua melihat tubuh Ko An Ing dengan amat cepatnya berkelebat Masuk ke dalam hutan yang amat lebat itu, dalam hati diam-diam merasa amat gusar Mereka heran apakah pemuda itu tidak pernah memikirkan kalau dia tidak akan lolos dari tangan mereka berdua Baru saja tubuhnya mencapai pinggiran hutan itu mereka berdua sudah berhasil mengejar diri Ko An Ing tidak lebih 5 kaki di belakang tubuhnya Ko An Ing sama sekali tidak pernah menyangka kalau gerakan tubuh mereka berdua bisa begitu cepatnya Dia benar-benar merasa amat terperanjat Matanya segera memandang ke depan Sesudah memutar dua kali di sekeliling hutan itu tubuhnya dengan cepat meluncur naik ke atas sebuah pohon besar Gwi Cun Pak serta Chow Tok Soap yang berhasil mengejar hingga sangat dekat dengan Ko An Ing Mendadak kehilangan jejak Ko An Ing membuat mereka berdiri tertegun Tapi dengan cepatnya sudah sadar kembali Mereka merasa Ko An Ing tentu sudah bersembunyi di suatu tempat Dengan dingin mereka segera mendengus Ko An Ing tentu sudah bersembunyi di atas pohon Tapi sekalipun begitu apa dia kira bisa lolos dari kejarannya Ko An Ing yang berhasil bersembunyi di atas pohon Dia pun tahu jelas kalau dia orang tidak akan begitu mudah bisa lolos dari pengawasan mereka berdua Walaupun dalam hati dia tahu sekalipun dirinya terjatuh ke tangan si Tiat Lang Chin Hou Demi kereta berdarah berdua tidak akan berbuat sesuatu terhadap dirinya Tetapi hatinya tak urung merasa murung juga Matanya dengan melotot lebar-lebar memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Dia mau cari adakah tempat yang bisa digunakan untuk meloloskan diri Tetapi dia tidak berani banyak bergerak Kini Gwi Cun Pak serta Chow Tok Soat sudah berada tidak jauh dari pohon Di mana dia bersembunyi Sedikit dia berisik saja segera akan diketahui oleh mereka Terdengar dengan amat dinginnya Chow Tok Soat mementak Hei, Ko An Ing, kau jangan mengira bisa melarikan diri senaknya Bila aku berhasil menemukan dirimu Pertama-tama akan aku putuskan dulu sepasang kakimu Ko An Ing menjadi amat terkejut Dia tahu jika Chow Tok Soat sudah mengatakan begitu maka dia bisa melakukannya Sinar matanya segera menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu Terlihatlah tidak jauh dari tempat dianya berada di atasnya Sebuah pohon terdapatlah sebuah gua yang amat lebar Pikirannya segera bergerak Dengan perlahan dia turun dari pohon tersebut Kemudian dengan cepatnya berkelebat menyusup ke dalam gua di tengah pohon tersebut Gerakannya kali ini tidak akan kedengaran oleh Tiat Lang Cienhu mereka berdua Tetap, dia sama sekali tidak menyangka kalau dalamnya gua itu mencapai puluhan kaki Ketika kakinya menginjak dalam gua itu dia segera merasakan kakinya menginjak suatu tempat yang kosong Dia menjadi amat terperanjat, terasalah keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Dia bukannya takut terjatuh ke dalam, cuma dia takut suara yang ditimbulkan akan diketahui oleh Tiat Lang Cienhu yang ada di depan Jikalau mereka ikut masuk ke dalam gua bukankah dirinya tidak akan lolos kembali dari tangan mereka? Tubuh koan ing dengan cepat jatuh di atas permukaan tanah Baru saja dia mau bangkit berdiri Sekali lagi hatinya merasa sangat kaget Terlihatlah di samping tempat itu Terdapatlah sebuah jalan di bawah tanah itu Pikirnya, jika aku tertangkap kembali oleh mereka berdua Mereka pasti akan menyiksa diriku habis-habisan Daripada menunggu di sini Baiknya aku bersembunyi di dalam jalan di bawah tanah itu saja Jika mereka menyusul turun juga mengambil kesempatan mereka tidak bersiap Sedia akan melancarkan satu serangan bokongan mengobrak abrik mereka Sedikit duanya bisa juga menerima kembali pokoknya Berpikir sampai di sini Koan ing segera menyembunyikan dirinya Terdengarlah suara tindakan kaki semakin lama semakin mendekat Dan akhirnya berhenti di luar pintu gua itu Tetapi mereka berdua sama sekali tidak masuk ke dalam Mereka berjaga-jaga di sana Sedang koan ing merasa keheranan mendengar gui cumpak yang ada di luar Sudah berseru dengan suaranya yang amat berat Koan ing, kau keluarlah Kami tidak akan melukai dirimu Mendengar perkataan itu Koan ing mengerutkan alisnya rapat-rapat Pikirnya di dalam hati Perkataan orang semacam itu tidak bisa dipercaya Mereka takut aku membokong Mereka lalu sengaja mengucapkan kata-kata tersebut Agar aku terpancing keluar Lama sekali dia termangu-mangu Tapi tidak terdengar juga suara dari luaran Kali ini sebaliknya malah membuat hatinya merasa sangat cemas Kenapa gui cumpak serta chow tok soat tidak ikut turun kemari? Pikirannya berputar Memikirkan berbagai urusan Jikalau tiat lang serta chien hu sudah melakukan persiapan dengan kepandayan yang dimiliki mereka sekarang ini tidak mungkin bisa terbokong oleh dirinya Tapi kenapa mereka berjaga dua saja di tempat luaran? Mereka tidak punya alasan yang kuat untuk mengharuskan dirinya keluar dari tempat ini Lama sekali barulah koan ing mendengar suara berbisik-bisik dari mereka berdua Cuma dia tidak mendengar dengan jelas apa soalnya Lewat beberapa saat lagi terdengar suara yang amat ringan bergema di dalam ruangan bawah tanah itu Dia tahu salah satu di antara dua orang itu sudah turun ke bawah Kini hatinya malah sebaliknya terasa amat tegang Sepasang matanya dengan amat tajam memperhatikan mulut pintu gua tersebut Terlihatlah sesosok bayangan manusia meloncat turun ke bawah Dengan cepat koan ing mencabut pedangnya Di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan tiga kali serangan Orang yang baru saja turun itu agaknya sama sekali tidak menyangka koan ing bisa berbuat demikian Dengan gusarnya dia mendengus dan balas melancarkan tiga serangan dasyat Keadaan di dalam ruangan gua itu amat sempit dan kecil Sekali lagi pula koan ing melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu Tian Yeu Kiam Hoat Yang merupakan ilmu yang dasyat untuk beberapa saat lamanya Orang itu tak dapat mengapa-apakan diri koan ing dari suara dengusan orang itu Koan ing bisa dapat tahu kalau orang itu bukan lain daripada si Serigala Bajagui Cumpak Sepuluh juls dengan cepatnya berlalu, tiba-tiba Laak, pedang panjang di tangannya berhasil dipukul lepas dari tangannya Koan ing tahu dia tidak boleh bertempur lebih lama lagi Tubuhnya segera merendah menerobos masuk ke dalam Ruangan gua yang lebih dalam lagi Dia bermaksud sesudah menempatkan suatu jarak yang cukup jauh Kemudian mencari suatu tempat yang persembunyiannya lebih baik Untuk sekali lagi turun tangan membokong diri Gui Cumpak Gui Cumpak yang ada di dalam goa Walaupun kepandaian silatnya jauh lebih tinggi dari kepandaian silat dari koan ing Tetapi gerakan tubuhnya tidak seberapa jauh lebih cepat dari gerakan koan ing Karena mereka berdua satu di depan yang lain di belakang dengan amat cepatnya Sudah berlari sejauh sepuluh kaki lebih Koan ing yang berlari di depan Ketika secara tiba-tiba tidak mendengar lagi suara tindakan kaki dari Gui Cumpak Yang sedang melakukan pengejaran ke arahnya Tak terasa lagi sudah berdiri termangu Dia menanti beberapa waktu lamanya di sana Tetapi tak terdengar juga suara dari Gui Cumpak Yang sedang mengejar Hatinya merasa sangat heran sekali Pikirnya, HMM Buat apa aku menunggu dirinya Baiknya aku maju terus ke depan Coba lihat di sana apa ada jalan keluar tidak Berpikir sampai di sini dia segera berjalan maju ke depan Kurang lebih sepuluh kaki di hadapannya telah muncul sebuah ruangan batu yang amat besar Dalam hati koan ing sangat heran sekali Dia segera bangkit berdiri Dengan meminjam sinar terang yang memancar masuk ke dalam gua Dia berjalan terus ke depan Tampaklah luas ruangan batu itu ada kurang lebih puluhan kaki Pada ujung ruangan itu duduklah sesosok mayat manusia yang sudah mengering Di tempat lain terdapat juga beberapa tengkorak manusia Dalam hati dia merasa sangat heran Pikirnya, heeh, sungguh heran Di tempat sini ternyata ada sebuah ruangan yang demikian besar Tidak Kusangka sama sekali ada juga orang yang mau mendiami tempat yang lebih mirip dengan tempat ini Sesudah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya dengan perlahan dia berjalan mendekati mayat tersebut Tapi baru saja dia orang angkat kakinya maju ke depan Mendadak mayat yang sudah mengering itu meloncat ke atas Kemudian bagaikan kilat cepat meluncur ke arahnya Dia menjadi sangat terperanjat Di dalam anggapannya dia sudah mengira orang itu adalah sesosok mayat Sama sekali tidak terduga kalau ternyata dia adalah seorang manusia hidup Melihat datangnya serangan dari orang Itu Tangan kanannya dengan cepat melancarkan Serangan dengan menggunakan jurus Tian Hang Coalok atau pelangi langit menutup jalan dari ilmu telapak Tian Yeu Chiang Hoat Tapi baru saja dia melancarkan serangan itu sampai di tengah jalan Tangan kanannya sudah berhasil dicengkeram oleh orang itu Terasalah olehnya pergelangan tangannya amat panas seperti dibakar Sakitnya luar biasa Dengan menyeret tubuh Koan Ing Tubuh orang itu berputar setengah lingkaran di tengah udara Kemudian melayang kembali ke tempat semula Teriaknya dengan amat gusar Kau muridnya Chu Yeu Koan Ing menjadi tertegun Dia sama sekali tidak menduga dengan serangannya Tadi dia sudah mengetahui asal usul perguruannya sendiri Ketika dia angkat kepalanya memandang terlihatlah sepasang metal orang itu sudah dicongkel keluar Kini sepasang matanya berlubang tak berisi sedang sepasang Kakinya pun sudah terbabat putus keadaannya sangat mengerikan sekali Hatinya menjadi sangat terperanjat Sepasang kaki orang itu sudah putus sedang matanya pun buta Tetapi kepandaian silatnya sangat tinggi sekali Kelihatannya tidak berada di bawah silat Keempat manusia aneh Siapakah sebenarnya orang ini Kenapa sebelumnya dia belum pernah mendengar adanya manusia semacam ini Koan Ing yang di dalam sekali gebrakan saja sudah berhasil ditawan pihak musuh Bahkan diketahui juga asal perguruannya dia benar-benar merasa amat terperanjat Apakah orang ini mempunyai dendam sakit hati dengan suhunya pada masa yang lalu melihat wajahnya yang amat aneh itu dalam hati tak terasa lagi timbul perasaan bergidik yang membuat bulu romanya pada berdiri Ketika orang aneh itu melihat dia orang tidak mengucapkan sepatah kata pun tangan kanannya segera diayun melemparkan tubuhnya ke pojokan ruangan Manusia tidak punya semangat Serunya sambil tertawa dingin Bab 5 Koan Ing yang dilemparkan orang aneh itu ke ujung ruangan sama sekali tidak punya tenaga untuk melawan Beraak punggungnya dengan sangat keras menghajar inding ruangan tersebut Ketika mendengar orang aneh itu mengejek dirinya tidak punya semangat hatinya amat gusar Sambil merangkak bangun teriaknya nyaring Suhuku memang si pendekar pedang menyendiri dari gunung Ciu Leng Agaknya orang aneh itu sudah menduga kalau dia bisa berkata demikian Pada wajahnya sama sekali tidak kelihatan perubahan yang aneh Dia duduk termangu-mangu beberapa saat lamanya agaknya sedang mengingat kembali suatu urusan Lama sekali baru terdengar dia berseru dengan suara berat Kau kemarilah Koan Ing yang sudah dibuat kedera oleh ilmu silat orang aneh itu menjadi rada ragu-ragu Tetapi ketika teringat kembali kalau si orang aneh itu sudah memaki dirinya sebagai manusia tidak becus hatinya terasa panas juga Segera dia berjalan ke arah orang aneh itu dan berhenti kurang lebih tiga langkah di hadapannya Dia takut manusia aneh itu turun kembali menyerang ke arahnya Karena itu dengan amat waspada dia memperhatikan terus gerak-geriknya Terdengar si orang aneh itu dengan amat dingin mendengus Kesini maju lebih dekat lagi serunya keras Dalam hati Koan Ing merasa mendongkol juga, pikirnya HMM kenapa aku harus takut untuk maju lebih dekat lagi? Apa kau kira aku takut dengan kau orang berpikir sampai disini dia segera maju kembali ke depan? Tetapi baru saja kaki kirinya maju lagi Satu langkah mendadak tubuh orang aneh itu bergerak tangan kanannya berputar Satu lingkaran di depan dada kemudian melancarkan satu pukulan dasyat ke arahnya Koan Ing menjadi amat terperanjat untuk menghindar tidak sempat lagi Tubuhnya miring ke samping dengan tepatnya menerima hajaran dari orang aneh tersebut Beraa sekali lagi punggungnya tertumbuk pada dinding ruangan Membuat seluruh tubuhnya terasa pegal linung Dengan cepat dia meloncat bangun dari atas tanah tak terasa hatinya bergidik juga Jelas sekali ilmu pukulan yang baru saja digunakan itu bukan lain adalah Singhoat tingkat atas dari ilmu sakti Tianyu Heikeng Tetapi kemantapan dari pukulan serta kecepatan dan geraknya jauh di atas suhunya sendiri Dia menjadi bingung sendiri Pikirnya, aku belum pernah mendengar di dalam perguruan ada orang semacam ini Tapi jelas dia menggunakan ilmu Tianyu Heikeng Terdengar orang itu berdiam diri sebentar kemudian ujarnya dengan serius Cepat jatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada supek Mutian Yeu Heikeng Kongbun Yeu, Ko Aning menjadi melengah Dia pernah mendengar cerita dari suhunya Katanya supek Kongbun Yeu adalah seorang lelaki tampan yang dandanannya amat perlente Mana mungkin dia orang bisa berubah seperti begini? Menurut suhunya supeknya Kongbun Yeu pernah bergaul rapat dengan seorang perempuan Tetapi dia orang tua tidak menjelaskan lebih luas lagi Tak disangka Kongbun Yeu yang ditemuinya sekarang ternyata berwajah begitu aneh dan mengerikan sekali Walaupun begitu mana dia tahu supeknya ini termasuk di dalam salah satu empat manusia aneh Dia sendiri harus menaruh rasa hormat kepadanya Setelah termangu-mangu beberapa waktu dia lantas jatuhkan diri berlutut Ko Aning menghunjuk hormat kepada supek HMM Bagaimana kau bisa sampai di tempat ini tecu didesak oleh Tiat Lang Cien Hu Ketika Kongbun Yeu mendengar disebutnya nama Tiat Lang Cien Hu Tampak suatu hawa amarah terlintas pada wajahnya Dia mendengus dingin tapi tidak mengucapkan sepatah katapun Ko Aning segera menceritakan kisahnya bagaimana dia terdesak masuk ke dalam ruangan di bawah tanah ini Agaknya Kongbun Yeu sama sekali tidak punya minat untuk mendengarkan kisahnya Segera dia bertanya, keadaan suhumu apakah baik-baik saja mendengar Kongbun Yeu mengungkit kembali suhunya Dia segera palingkan wajahnya memandang tajam wajah suheng suhunya Keadaan tubuh suhu beberapa waktu ini kurang memuaskan Sesudah lama dia orang tua tidak dapat turun dari pembaringan Lama, tempoh hari suhu sudah terkena satu pukulanku Kini sudah tentu tidak akan tahan lagi Mendengar perkataan tersebut Ko Aning Merasakan hatinya tergerar amat keras mendadak Dia bangkit berdiri Dia yang sejak kecil dididik dan dibesarkan oleh Chu Yeu sudah menganggap gurunya seperti ayahnya sendiri Kini mendengar perkataan dari Kongbun Yeu sudah tentu hatinya merasa amat terkejut bercampur gusar Walaupun sepasang metu dari Kongbun Yeu sudah buta Tapi segala gerak-gerik dari Ko Aning tidak dapat luput dari pengawasannya Mendadak tangan kanannya menyambar ke depan mengirim satu pukulan Keraak tulang tengkorak yang ada di polkan ruangan sudah terpukul hancur oleh angin pukulannya Heee, heee, serunya dengan suara berat Walaupun peristiwa tempoh hari dikarenakan kesalahanku Tetapi aku adalah sepetmu kau berani berlaku kurang ajar di hadapanku Ko Aning Yang melihat air muka Kongbun Yeu amat murung dan sedih Dia menjadi termangu-mangu Ini adalah urusan dari kaum angkatan tua Mana boleh dia orang ikut mencampurinya? Terpikir akan hal ini tak tertahan lagi Titik-titik air mati menetes keluar membasai pipinya Kongbun Yeu pun duduk termenung tak berbicara Lama sekali baru terdengar dia berkata lagi Pada saat seperti ini kau bisa tiba di sini sungguh bagus sekali Ko Aning segera menghapus bekas air matanya dengan menggunakan tangannya Kini dia sedang memikirkan bagaimana keadaan dari suhunya Chu Yeu sekarang Sehingga perkataan dari Kongbun Yeu sama sekali tidak terdengar olehnya Agaknya Kongbun Yeu tahu apa yang sedang dipikirkannya oleh Ko Aning Dengan dinginnya dia mendengus HMM, seorang lelaki sejati tak akan merasa kesusahan untuk memikirkan suatu urusan Ko Aning segera mengerutkan alisnya Dia tidak ingin dipandang remeh Kongbun Yeu Dengan nada melawan teriaknya Peristiwa yang sudah lampau sudah tentu aku tidak mau ikut campur Tetapi akibat yang diderita suhuku sekarang adalah diakibatkan oleh kau orang Kalau begitu aku bukanlah sutitmu Kau pun bukanlah suhuku pada wajah Kongbun Yeu Segera terlintas hawa amarahnya Sambil tertawa keras teriaknya Bagus, punya semangat, punya semangat Seusai berkata, air mukanya berubah menjadi amat serius Ujarnya kembali, tapi kau jangan melupakan satu hal Perguruan Tian Yeu masih ada aku sebagai Chiang Bun Jinnya Sedang suhuk pun belum dikeluarkan dari perguruan Jikalau kau tidak ingin memanggil aku sebagai supek Aku tidak akan memaksa Tetapi kau orang harus mengerjakan satu urusan dulu Dengan pandangan tajam Ko Aning memperhatikan diri Kongbun Yeu Tidak tahu apa arti dari perkataan ini Tetapi urusan ini menyangkut soal perguruan Sedang Kongbun Yeu pun merupakan seorang Chiang Bun Jin Perkataan yang diucapkan tidak mungkin bisa bernada guyon Sepasang telapak tangan Kongbun Yeu segera direntangkan Dan lantes telapak tangannya mencengkeram sebuah batok kepala dari tengkorak itu Pada saat itu tenaganya disalurkan Segera terdengarlah suara yang amat keras Kedua buah batok kepala tengkorak manusia itu sudah tercengkeram Hancur sehingga berubah menjadi bubur Heee, heee, kecuali kau bisa memisahkan hancuran tulang-tulang batok kepala Yang baru aku lakukan sekarang ini Ujarnya tawar Ko Aning menjadi tertegun Di tempat kegelapan semacam ini Harus memisahkan tumpukan bubuk batok kepala ini Ketika Ko Anbun Yeu mendengar Lama sekali Ko Aning tidak mengucapkan sepatah katapun Dia segera mendengus Ujarnya dingin Kedua orang ini sudah menerjang masuk ke tempatku Sehingga aku binasakan diri mereka pada tiga tahun yang lalu Cuma urusan yang demikian Kecilnya saja kau tidak bisa lakukan Masih berkata mau berbuat pekerjaan yang lain HMMM Ko Aning yang dipanasi oleh perkataan Kong Bun Yeu ini sepasang alisnya segera dikerutkan rapat-rapat Kenapa tidak bisa teriaknya keras Selesai berkata dia berkata Selesai berkata dia berjalan maju ke depan dan Terbelalak mulut melongo Ko Aning memandang diri Kong Bun Yeu Agaknya Kong Bun Yeu sudah terbiasa hidup di tempat itu Dengan menggantungkan daripada jamur Tetapi dengan kehebatan dari ilmu selatnya Bagaimana mungkin dia bisa terjatuh hingga ke dalam keadaan semacam ini Ko Aning seorang diri termenung memikirkan banyak pertanyaan Tetapi Kong Bun Yeu tidak menggubris dirinya lagi Ia sendiri memejamkan matanya berlatih pernafasan Terlihatlah sepasang tangannya dengan mendatar Dada diangkat ke atas kemudian membentuk setengah lingkaran di tengah udara Di mana tangan Kong Bun Yeu berkelebat pada udara Segera terdengar suara deburan yang amat berat Dalam hati Ko Aning menjadi sangat terperanjat Ilmu silat dari Tian Yeu Pei selamanya berbeda jauh dengan ilmu silat partai lain Di dalam melatih tenaga dalam Bukannya mengutamakan ketenangan Sebaliknya mengutamakan gerak Kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki Kong Bun Yeu sekarang ini Menurut penglihatannya mungkin masih jauh lebih tinggi Dari kepandaian si Tiang Gong Sin Chie Seng Suim Sinar terang semakin redup sepasang matanya Kini tidak dapat melihat apa-apa lagi Walaupun begitu dia masih bisa dengar Kalau Kong Bun Yeu sedang berlatih Tian Yeu Chie Chosin Yang merupakan ilmu tenaga dalam tingkat atas Dia yang seharian penuh tidak makan Sesuap nasi pun kini merasakan perutnya amat lapar Sedang badannya sangat lelah Untuk mengambil jamur yang ada di atas tembok Dia merasa tidak tega atau lebih tepat lagi Tidak punya minat sama sekali Ko Aning yang duduk termangu-mangu tidak Lama kemudian sudah tertidur dengan amat pulasnya Ketika dia sadar kembali dari pulasnya hari sudah pagi Terlihatlah Kong Bun Yeu masih tetap berlatih tenaga dalamnya Selama ini Kong Bun Yeu tetap tidak mengucapkan sepatah katapun Dia terus-menerus berlatih tenaga dalamnya Ketika Ko Aning melihat Kong Bun Yeu begitu menghina dirinya Dalam hati merasa sangat tidak senang Pikirnya, HMM, aku harus bisa memisahkan abu tengkorak itu menjadi dua bagian Berpikir sampai di sini dia segera duduk di samping abu tulang itu Dan menghapus abu yang ada di atas batu di kedua belah sampingnya Setelah itu dari tanah mengambil sekerat tulang Dan mulai menutul membagi menjadi dua bagian Baru beberapa lama dia sudah merasakan pandangannya menjadi kabur Sepasang matanya terasa amat pedas sukar Untuk dipentangkan kembali Terpaksa Dia Beristirahat sebentar Saat itulah perutnya terasa amat lapar sekali hingga sukar untuk ditahan Hatinya menjadi sangat bingung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!